Hai itu nak pikir pendapat ulamak cip ya kan enam bulan kaposotunya lalu doa ah tak apa-apa lalu lalu doa aja mudah kalah tak usaha kan ikut bisa jadi mungkin kuali terakhir gitu untuk bisa berbuat-berbuat doso enggak berbuat banyak-banyak itu tadi kan lalu sabuk-abuk ya tapi nak mendoa dah konsultasi agamu basa mu ajo sutan jubuya ah sibuk kan aja pak ada sutan kuah aku puasa adalah kena kek ya kan jadi puncak-rancak nampaknya pakaian itu pula puasa itu ada jubah ada kupiah ya Aduh Aduh saja ada pun ada cuman modal agak kurang kuah nangka dia pun banyak turun jana lew sabuk sutan begini karena sutan itu kebihak pada kan pahamu modal sih aku sangkut pahwiknya seragam raca acak ini juga puasa itu ya kalau lah ternyata puasa itu awak harus adon persiapan untuk menggalih sebuah bulan puasa jubah-jubah jubah peci-peci gua saya cakap itu laku itu hmm ada-ada bulan puasa ke banyak kali laku hari karayu kau untuk membelian THR untuk keluarga baju untuk di rumah kan jadi awak harus dari sebelum puasa kau harus mempersiapkan diri mempersiapkan bekal mempersiapkan sakur wah ya beda beda kan dia juga ya bahkan kebedaan itu itu tiap tahun mah bukan bulan puasa petang saja sutan yang ini kan tidak itu muka suiknya bedanya orang bulan puasa itu melungguan pahala tidak melungguan labu itu ehnya kan harus seimbang puasa itu butuh modal kan dia jadi kalau sibuk saja orang terawih tidak boleh sejadah tidak boleh kupiah eh sudah di selalu-selalu terawih itu kan bukan dari kata-kata itu kan ada jadah itu iya kan itu banyak mengucapkan waktu selama bulan Ramadan di dunia kan ada ya eh dunia ya 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 untuk ibadah kuasa ya 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 jualan awal iya iya tidaknya kalau ada kosal fosolnya anu biya ini tidaknya tiba-tiba kan kalau menyambut puasa kau ya banyak persiapan orang ya beragam-ragam manusia ketika orang panggali suri ati ya ketika suatu panggali rumah makan gue ya anak-anak lebih banyak baju dan cuaca tadi ya bahasa manggihnya mengarut rasaki seolah-olah ya ramadhan kau bulan berkah itu untuk untuk pencarian dulu ya tapi kan kaji buya juga dipakai dua kan nangka busuak nangka lapuak kan kan terakhir tiba-tiba jadi nangka busuak kau di duluan seri itu nangka lapuak cuman nanti mau kasih buya itu tidak mau di itu dulu nyokok mana ngak kaji buya ko dan salah salah yang nangka busuak nangka lapuak itu akan untuk aksesuak itu bukan masalah ekonomi yang disambut buya tapi masalah anak kaji buka kiri ya itu pesawatnya eh tapi kan udah kan butuh modal itu nangka busuak Tidak ada yang berlaku untuk mengajarkan Ya, sebetulnya Sultan tidak mengajarkan saja untuk menggali Malah Sultan mendukung Tetapi anda menyikapi Ramadhan anda Dan salah-salah anda mendudukan Bagi Sultan tadi, orang mengajarkan anda mengajarkan anda untuk menjelaskan Mereka menjelaskan anda Dan terjadi kerana anda mengajarkan anda Tetapi anda mengajarkan anda Jangan berbeda pendapatan anda Jika anda merupakan anda Tidak ada yang berbeda pendapatan Jangan berjalan dalam puasa anda Ada yang berbeda pendapatan anda Jadi sehingga anda berbeda pendapatan anda harus pendapatan waktu seimbang berarti menurut aja mau hilang nampak atau tidak nampak pendapatan dari awal-awal tadi jadi arahnya ke dunia banyak ya sebab ulang puasa meraih keuntungan 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 untuk bekal akhirat awak kalau dunia aku nak kena biaya-bio kajar alang hari wak usaha aja ya jadi ibaratnya kini kwa wak ada kepuasa kuwa investasi amal mari kita cari bakal para salaf dalam menyambut puasa wak itu dan wak semangat dengan sehingga bisa wak contoh bisa wak tauladani wak tiru kan wak ambil contohkan yang sudah kan iya ya sudah itu itulah para salaf wak siyan dan salaf tadi sahabat nabi sahabat tabiin dan orang-orang yang ikutinya iya nyonan wak ikuti ndak nampak dia orang ramai manggalih dah tapi nyonan wak ikuti naikku puasa ke wak momen untuk ibaratnya investasi amal wak ibaratnya investasi amal wak ibaratnya di dunia mungkin maikik ya tapi nampak dulu investasi amal wak nampak tamu wak siapkan di wak banyak doa untuk bersobok je bulan puasa kau jangan mereka wala sibuk ikut itu buah nggak sampai nampak semua itu buah pasu itu iya itu nak pikir dengan pendapat ulamak siap ya kan 6 bulan kapuasa itu nyalawa doa haa kaitan kalau doa aja wak mudah kalah untuk usawakan ikut ini enak undantung iya lalu 6 bulan buyalah mengumpu anak kecil kecil besok ya iya Allah sampaikan kami bersobok di Ramadhan. Untuk apa? 6 bulan lamanya berdoa sampai tuari. Dia tahu bahawa nilai-nilai amal, kualitas amal yang ada di bulan tadi, yang tidak ada di bulan lain. Itu keutamaan-keutamaan tadi. Amalan wajib, sunnah saja pahlawan semua amalan wajib. Amalan sunnah di bulan puasa, pahlawannya semua saja amalan wajib dari ulang hari. Lepas itu keutamaan. Bawang-bawang saja kalau orang yang puasa lebih wangi daripada minyak kestuli. Bawang-bawang mana orang yang puasa lebih wangi daripada minyak kestuli. Tapi kalau banyak bersidakah dalam puasa itu kadang pahlawan daripada ulang hari itu ya? kadang-kadang. Mereka punya rancang awak galih dia. Kan banyak video untuk sedakah untuk sedakah ya? Ya, betul. Tapi awak nak itu nak kemukulkan dulu, nak galih awak. Tapi buat cerita-cerita awak salat tarawiyah lengkap 30 hari atau 29 hari. Bahasa sedakah satu hari. Kemudian menambah ilmu. Berpuasa dengan sempurna. Dengan iman dan ikhtisab mencari pahlawan dari Allah. Pahlawan yang dikajar gitu ya? Pahlawan yang dikajar. Tidak dunia ada. Tapi kalau sekiranya dunia, awak tetap jawab. Kalau itu nak baklul, nak makan pula. Tapi tidak itu. Gara-gara awak mencari dunia, tinggal ibadah-ibadah yang utama. Karena orang kalau mencari dunia, dia belum masuk. Kalau sibuknya, mereka telah latihan terlalu ya. Mencari juga jemaah yang pendek-pendek ayatnya. Kalau agak panjang, orang lah bubar. Jadi nanti orang akan keluar dari musadik. Masyarakat. Biasanya keluar dari musadik. Kalau menggalih aja, kita menggalih ketika tarawiyah, siang hari. Siang tidak ada orang keluar ya? Siang hari. Jadi memang tiba-tiba, Ramadhan kau memang bisa menjadi radang pahlawan. Bisa menjadi bidang fitnah. Betul. Fitnah bagi kita, pakar dunia. Dan ujian pun dalam kita, beribadah. Bisa apa? Tadi itu masuk ke fitnah di dunia. Ketika kamu menggalih waktu siang hari, tidak ada orang. Tidak ada orang. Tidak ada orang. Ketika kamu menggalih waktu siang hari. Rami orang. Tidak ada orang. Itu yang saya minta. Ia berpindah. Dia berpindah. Sejak 6 bulan lama, para salaf meminta kepada Allah, dia tahu. 6 bulan puasa, nilainya itu tidak sama. Dia ada bulan lain. Jadi apapun yang diperbaiki di bulan puasa itu berlipik-lipik pahala dari bulan biasa itu Kebaikan, kebaikan Model itu ya? Ya, makanya di bulan puasa, setan-setan dibelenggu Bukan berarti tidak ada, tapi ini dibelenggu dengan banyak orang yang masalah Pintu surga dibuka dan berlipik-lipik pada bulan ramadana Bukan berlipik dengan ramadana Rami awal-awalnya ya? Ya, kalau awal-awal itu rajin juga Masa pembuka itu ya? Tapi kalau mulai-mulai pertengahan, kalau tidak berlipik dengan orang yang masalah ini Arah ramadana ya? Ya, jadi tadi kan lagi saya berlipik-lipik Dan saya persiapan pertama itu adalah berdoa 6 bulan puasa Tapi tidak berdoa Tidak berdoa Jadi apapun yang tidak berdoa juga? Berdoa juga? Ya, besok mendoa orang puasa dulu kan? Itu di kampung Sultan ya? Ya, setiap minggu orang puasa itu Bagilir 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 Apa namanya aja? Tuan ku Tuan ku Yang baca doa di rumah kan? Jadi mendoa Bukan mendoa dengan demokrasi budaya atau tradisi Kalau mereka di masyarakat kampung kan ya Panggil ramadana seorang? Mendoa itu lah, ada makanan di situ Itu tidak Tidak makanannya aja Tidak ada apa ya? Kumayan Ya Ya Abangku Kita Baka kumayan lain kuah Pisah balut kumayan kuah bakal ya Bakaan 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 Jadi Mendoa Mendoa Bawa masing Minta Ya Allah Minta Di tanganmu Sepanjang Kalau untuk bersabuk di Ramadan, untuk bersabar dengan salih, minta antemu Ya Allah. Itu yang mereka minta. Masing-masing mereka berdoa. Tak menampuang. Mereka kadang-kadang, orang-orang yang berdoa itu, tak tentu. Amin, amin. Amin, amin, mereka berdoa. Jadi tidak itu. Memang tujuan mereka elok, tapi yang dituntik itu adalah masing-masing mereka berdoa kepada Allah. Misalnya, mereka kurang sehat, mereka minta di sehat. Ya, artinya bukan masabuk Ramadan saja. Ada orang masabuk Ramadan, ada yang masabuk Ramadan. Tapi doanya lengkap. Terus. Masabuk Ramadan lagi, kesihatan lagi, kata-kataan, sungguh-sungguh Ya Allah. Itu yang mereka berdoa tadi. Aku bukan mendoa menerik budaya atau tradisi awak. Kalau menerik budaya yang sampai di Sultan tadi, itu hanya identik dengan awak, awak nampak baik awak. Mungkin kanyang, baiknya. Iya. Makan, misalnya, dia request. Kalau tiba di Bia, itu kanyang dia saja. Dia nak kena undang. Dia nak kena undang. Kena undang. Kena undang. Kena undang. Kalau Bia, macam kaji. Iya. Kalau di kampung Sultan, baik itu. Jadi kalau mendoa tadi itu Bia, kalau misalnya awak mendoa itu, awak kumpulan anak bini, itu Bia. Awak sampai kan anak bini, ya wak. Marilah wak berdoa. Kalian aminkan doa. Abak, ya. Sihat je wak. Sandunya naam. Mudah bisa kita berpuasa. Tiba di bulan puasa. Kalau itu, kalau itu, kalau itu tiba-tiba, ya? Terserahnya bila kau doa. Oh, enggak lo ada wakatu khusus. Harus habis maghrib. Lo ada, ya? Enggak. Ada kata khusus. Salam aku, kita katakan enam bulan orang-orang salaf dulu. Pas salaf dulu. Buat doa. Tak ada kalaik anak di kapasol. Iya. Kalau mau itu caranya, Bia, ikuti tradisi kau juga. Indah kata luk di masyarakat. Bia, Bia. Sama enam bulan kau masak tari aja. Iya. Kalau ikuti lusi kan. Iya. Enam bulan kau aja undang lah. Undang lah buah, kan? Mendoa lah. Tiba kau mendoa, ya? Tiap hari aja ada orang kamu masak selama enam bulan. Berarti, mudah selama kamu. Mereka mudah. Awak sambil jalan, habis salat wajib, atau salat sunnah, minta aku pada Allah. Subuh Ramadan. Ya Allah sampaikan. Jadi, tak mesti takikik dia orang ramai dah. Asbah kumpulan orang dah. Ya, awak masih-masih meminta kepada Allah. Masih-masih yang awak. Kalau awak punya anak, itu cuyak awak. Kita mengajaknya. Kalian berdoa lah pada Allah. Menarahkan keluarga awak. Itu bagus. Banyak doa kalian. Selain ada pertemuan keluarga, berdoa. Lagi kita mohon kepada Allah masing-masing. Semoga memudahkan awak. Kita menjangkau semua mengajak sifat itu. Awak ada. Ratu-ratu masyarakat awak. Kadang-ratu masyarakat awak. Semoga berdoa. Semoga berdoa. Semoga berdoa. Itu yang kalau contoh dia nak bina. Itu ada dulu, Buya. Persiapan Ramadan. Di kampung kaki itu, Buya. Itu tidak ada kuburan yang banyak lumpuhi. Barasiya. Barasiya. Itu saja itu. Ratu-ratu masyarakat awak. Kadang begitu, Buya. Amalilah kita bersama-sama ke kuburan. Kalau Pak Mamannya, Buya. Kalau tidak barasiya kuburannya, Buya. Ibu hati. Kan itu, Buya. Ini sebab ada setan. Oh, pernah. Lu mendengar. Ada di dalam kitab arwah dan kecil. Jadi, pasca puasa, arwah itu akan pulang. Saya lihat sana apa minggu ini. Hari Jumat, saya pulang. Saya. Itu ada di dalam kitab arwah. Ini kitab arwah. Itu ada di dalam kitab arwah. Entahlah. Kitabnya tidak tahu. Awak akan mendengar-dengar. Jadi, kalau masuk puasa, pulangnya. Ini awak. Pulang. Ini dulu pulang sama-sama. Awak terlalu. Sama pulang itu tidak. Awak dapat duduk-duk. Awak berdanya. Ya. Ya. Tidak bertamu dia. Awak ada di dalam kitab arwah? Itu dia. Awak ada di dalam kitab arwah. Atau mungkin ada di berasian kuburan. Kalau tidak, pasca puasnya keluar, ada sama tempat. Seperti itu. Jadi, tiba-tiba iknan itu itu, apa tiba-tiba? Siapa yang mahu itu? Kalau itu keyakinan modi itu, keyakinan yang dasarnya tidak jalan. Apakah sunnah atau tidak? Awak dengan keyakinan arwah. Tapi, masih berasian kuburan, tiba-tiba. Buka saja. Tidak, tidak kepuasnya. Tidak, tidak kepuasnya. Tidak. kalau kebetulan bulan puasa, tidak ada masalah. Tapi, jangan awak diakini, bahasanya, itu adalah amalan bagian dari agama atau amalan sunnah. Tidak berasian kuburan tadi. Tapi seandainya tidak ada di masyarakat berhasil semua sekali, ada solo atau kuburan itu? Tidak. Tak ada solo. Sebab dianjurkan kan untuk ziarah kubur. Cuma ada rimbuk, itu ulas. Macam haiku. Jadi tentulah kapalian. Kita ada yang meninggal. Itu sebenarnya. Untuk menjaga kebersihan. Kebersihan. Menanda itu kuburan. Ada kuburan, ada kuburan. Kalau ada rimbuk, tentulah mendatang ke sana, ziarah kuburan itu. Tinggi rumput kan? Ya. Sebagian kuburan itu kan tidak di tampil tanah khusus perkuburan itu ya? Ada yang di leleng bukitnya tanaman kan? Sebab itu tidak ada rahsia-rahasia lagi. Kadang-kadang tidak tahu masalah perkuburan itu berdosa lah sebagai anak cucu. Ya, ya. Berdosa tidak. Berdosa tidak. Banyak saja itu, ya. Untuk awak berziarah, tentu kalau kuburan itu rimbuk. Tidak terlalu berziarah. Tidak terlalu berziarah. Itu saja. Berarti tidak ada rahsia. Cuma waktu khusus itu tidak ada. Waktu khusus meyakini bahwa itu adalah sunnah Nabi atau bagian dari agama, rahsia tadi. Yang tidak ada sunnah. Apalagi menggunakan ziarah kuburan itu juga masuk puasa. Berbakaikan, ya. Berbakaikan, kan. Tapi kalau misalnya bila saja awak pakai kan ada masalah, ya. Ya, ada masalah. Ataupun kalau awak tidak sempat, awak tidak pakai kan ada masalah dulu. Kalau awak tidak ada masalah, ya. Tidak. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dulu, ya. Jadi, bolehkah tidak ditampak itu di bawah pondok? Ketika orang yang merasakan kekuburan itu, Anda akan mencari hari, minum itu. Bisa hanya berdua ke hujan ini, bisa hanya berdua di situ, ya. Tidak terjadi sampai ritual lainnya. Cuma khusus untuk itu saja. Jadi, bolehkah tidak. Oh, untuk penjaga kuburan? Tidak untuk penjaga, sekedar membuat pondok. Sampai istirahat saja saja, ya. Istirahat saja, ya. Karena nanti kalau orang awak, kalau itu dibuat, ada peluang. Membawa nasi ampera, ya. Baik, makam-makam, pasal. Ya, itu peluang. Itu adalah peluang. Kalau lagi sampai istirahat, maka awak cari dia, ketika awak umrah, kan, bakiak itu, ya. Kan ada orang yang menunggu, jadi selesai itu, ya. Tapi kalau lah itu dibuat sampai kumpul-kumpul, itu ada peluang mengopi. Ke cendongan awak, kalau motor itu, kalau karyang itu kan enggak. Nak maksuak dia, ya. Nak maksuak dia. Itu enggak siah saja. Itulah menjadi manusia. Apa lagi dia buat yang tampik, ya. Jadi, kalau Sultan mencari, ada orang yang lewat kuburan-kuburan, dan ada orang yang mencari. Ha, apa yang cik Ajo tadi itu nombor, ya? Dengau, Dengau, Dengau. Dengau, Dengau itu. Ke cik Sultan memandang, kau tempat kaji, kau. Kau, 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 kau. Ya, cewak, itulahnya. Kalau tak, kau jalan, hari ini, dia Dengau. Dia nombor ciasin, kan? Ha, 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 ha. Jadi, kalau itu dia, memang itu kalau di kampung, kampung, itu juga ada yang di dalam dengau, di dalam tampik. Tampik-tampik. Tampik-tampik. Tampik itu, ha. Dia dicuk tampik itu, ada kuburan-kuburan seh di situ, berkau ada, berkau dengau-dengau itu. Ya. Ha, itu ada. Dan biasanya, saya rasa, mana kuburan orang kalau mau bawa lantang. Ha, ya itu, ya, ha. Ha, makan-makan. Bawa lantang, makan-makan. Kalau tadi, kacau dengan awak, sama ada itu, sementara, kuburan kau bukan untuk makan. Untuk makan-makan di situ. Tapi, awak adalah untuk berdoa di situ. Menziarah, mengunjungi. Berdoa orang dari kuburan itu. Jadi, kalau makan-makan itu, cakap di rumah, lah. Cakap tampiknya, lah. Jadi, tidak tampiknya dah. Ya, ya. artinya, tak bisa pula awak melarang. Kalau ada, ada tampik di situ. Tak ada tampik di situ. Ya. Ya, kami habis malasian, itu lapar perut kami. Ya, itu lapar-lapadan. Ha, ya. Itu lah lapar. Kita cari jalan untuk ke situ. Ya, ya. Mereka berdoa di situ. Kerana memang, sebaiknya di situ, mereka makan siang, makan apa-apa lah kan? Sengaja. Ya. Ya. Jadi, sebaiknya, tidak diadakan itu, ya? Tidak, tidak di sengaja untuk itu. Ya. Jadi, itu bagian Zerah Kubur, ya? Jadi, kalau kebiasaan-kebiasaan di kampung, berapa, eh? Orang kepuasa, Sultan, apa yang anda ingin? Oh iya, di kampung Sultan itu, cukup ramuannya saja. Ya, harusnya memperhatikan diri. Ada urek-maurek, ada daun, mana ni jauh juga. Biasanya itu, ada kakakola itu saja. Oh, daun pandan. Daun pandan. Bunga, basarata bunga. Ha, itu berkong, 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 berkong. Berkong, berkong ke kepala itu saja. Ya. Itu hari kamu berkongsi, sebelum puasa. Ya, sebelum puasa, berkong, malam ke Tarawih, ma. Ya. Itu, berkongsi, kanian, kong-kongsi saja. Wih, segar rasa saja. Ha, itu baik. Bawa anak-anak itu, berkongsi, 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 saya itu persiapan puasa. Tidak. 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 itu adalah. Tidak ada. Budaya. Itu budaya masyarakat awak. Balimau. Ini secara maknawinya pakai kan. Limauan. Limauan zahirnya. Ya. Kalau limauan zahirnya dulu, tidak berasih awak. Ya. Tetapi kalau kita cari, tidak ada. Balimau itu. Itu adalah budaya agama lain. Yang ditiru mereka. tidak ada orang. Ngurampai tadi kan. Yang ditiru mereka. Agama lain ditiru oleh orang Islam. Tidak punya awak. Ya. Ya. Dia tidak punya awak. Itu yang menjambiak orang. Dan awak apa? Balimauan zahirnya. Tawabat, istighfar. Itu adalah balimauan zahirnya. Kalau ada istilah balimau. Kalau ada dipakai balimau. Untuk merasihanku. Itu yang perlu. Tawabat itu tadi limau. Tawabat, istighfar. Itu yang sebenarnya. Kalau dipakai istilah tadi itu. Membersihanku. 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 Kalau limau itu pun membersihanku. Membersihanku. Tawabat. Tawabat. Ya. Kalau balimau. Membersihanku. Membersihanku. Hari-hari. Sehari ke puasa itu. Membersihanku. Cuma lagi. Tiba-tiba. Fikiran. Apa-apa. Menentang. Menentang. Kalau seandainya. Harus. Balimau. Dulu ke puasa. Tentu orang-orang. Puasa-puasa. Langan-langan hari. Panjang. Ya. Apa. Balimau. Semännerne. Kamis lebih contained. Semua. Atau. Rick Mountains. J emerge trabalhar. Suatu kerja memperestarni kami силь mendapatkan kemudian. Hanya suatu latihani. Wimau mereka penting hanya menjadi buat. Semua sabaru untukSi. Sehingga kami. Suatu hari petrahan dan bulan. Kamu hanya memperestarni hari Kalau kamu hanya memb cornang. Duduk seperti pastikan makan ini. Suatu latihan pertama. Ini adalah mati. Otaknya latihan sekali. Dan mereka empat-pelam. Murat pun. Bagaimana mempunyai puasa itu agak gaya-gaya? Tapi payah juga. Sekarang, saya ingin tahu bahawa saya mempunyai puasa luas maknanya. Ya, pakai jalan-jalan, lelaki-lelaki polisi. Itu lah yang parah. Padahal, saya masih ada diri. Saya masih ada diri. Saya masih ada maksiat bergandeng-gandeng. Dan bukan orang rumah. Bisa jadi mungkin kuali terakhir kita untuk bisa berbuat. Berbuat banyak. Sebab, kalau dalam puasa, saya akan mempunyai puasa. Jadi, kita lanjutkan siapannya tentang puasa. Tangan berikutnya adalah istighfar, tawabat. Jadi, dalam masyarakat, ada banyak istighfar dan tawabat. Jadi, kalau hati waktu laborasi, sehingga anda bisa beribadah dalam puasa, betul-betul optimal. Betul-betul dari hati mulai. Ya. Kalau berhubungan dengan manusia, saya akan minta maaf. Tetapi, tidak menjadikan anda minta maaf untuk puasa saja. Tetapi, ada hadisnya. Tidak diterima puasa bagi seorang isteri yang tidak minta maaf kepada suami. Tidak minta maaf kepada orang tua. Ya. 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 Saya akan minta maaf, saya akan mempunyai puasa, apa yang dia akan meminta maaf untuk pergi. Ya. Itu ada hadisnya. Mana itu? Ya? Ya. Oh, ada di mana hadisnya? Kalau tidak terima puasa, isteri kepada suami, itu jadinya. Dan kalau orang-orang ada masalah, tidak bisa mencari, saya akan mencari. Ya. Itu, saya akan mempunyai puasa. Saya akan mempunyai puasa dan suami saya itu. Ya. Bayar sebuah puasa nak keterima saja. Ada hadis itu. Ada yang arah-arah ke situ tapi tidak. Bukan itu. Diantaranya adalah doa yang di aminkan dari Nabi. Sebenarnya jangan diterima puasa orang sampai Ramadan. Orang celaka lah. Orang celaka di situ. Masukat Ramadan. Kemudian nilai puasa nak diampuni dosonya. Celaka lah dia. Itu yang ada. Dinyu puasa tapi dosonya nak diampuni. Nak diampuni. Itu yang celaka. Itu nanti amin. Itu yang tiga itu. Jadi itu. Itu yang ada. Yang ada. Yang suahiyahnya. Ada pun yang itu tidak ada. Karena konsep minta maaf. Bukan mahu masuk puasa. Kalau mahu dia itu. Kalau mahu wajibkan. Minta maaf dalam puasa. Kalau seandainya tidak sampai umur ke puasa. Itu tidak sempat untuk maaf. Ya. Sempat untuk maaf. Jadi minta maaf itu. 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 Tapiлена. Minta maaf. Minta maaf itu. Minta maaf itu. Minta maaf. Minta maaf. Itu dia antara persiapan. Dia yang menurut. Kalau anda tambah ilmu. Jadi ilmu itu di dalam puasa. Itu bukan? Ya. Bukan dalam bulan puasa. Tambah ilmu. Tentang fikir-fikir puasa. Mulai dari mana. Ketika puasa akan tiba-tiba, ada sarawak untuk mengikuti satu ramadhan. Kerana, tadi berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapatan. Belum puasa, kan? Ya. Ada sarawak. Kerana anda mengikuti. Sekiranya terjadi berbeda pendapat. Anda mengikuti. Anda ilmu saja. Anda tidak bingung? Ya, betul. Ketika anda berbeda, anda berbeda pendapatan anda. Dan tanggal sekian, kecil, kecil. Dan tanggal sekian. Tiba-tiba dengan suami, mereka beri puasa hari yang berlambat. Tiba-tiba ke raya dan mereka bercapai. Berpuasa kamu di hari manusia banyak berpuasa. Beri raya kamu di hari manusia banyak beri raya. Al-Sawmu yawmah yusumu nas wal fitru yawmah yukhtirun nas, itu berkata Nabi. Di hari banyak orang berpuasa, itu di hari masyarakat umum. Yang tentu, yang sponsor jatihnya adalah pemimpin. Itu konsep Nabi. Konsep yang ajar Nabi. Bahasanya, puasa kamu ketetapannya adalah Amir. Yang menetapkan. Amir ya? Presiden awak. Presiden awak yang menetapkan atau yang wakilnya. Kalau tidak, itu adalah yang terjadi. Puasa berbeda-beda di hari. Tidak ada persatuan. Ya. Kadang-kadang tak jadi belakang saja. Betul-betul? Orang tidak boleh puasa sekarang. Tidaklah haram puasa. Karena hari diragukan. Ya. Hukum-hukum puasa. Termasuk itu tadi awal Ramadan. Kemudian mereka, bila awak berniat. Ya. Apakah awak berniat kau. Sabulan panuh atau satu hari awak berniat. Itu pun kau pelajari. Saya berbicara tentang apa itu. Ya. Adik-adik yang menyambut itu. Ya. Adik-adik yang menyambut itu. Itu pun. Itu pun. Tentu-tentu. Ya. Ilmu tadi kan itu kuat. Ya. Jadi, apa yang kau makan itu. Kita baca ini apa itu? Tidak. Yang kita boleh ulama mengatakan. Inna ma'al 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 niat. Sungguhnya amal sangat terkait dengan niat. Awak tahu lah tahu puasa kau sebulan. Ya. Awak pasang niat sebulan. Sah. Oh, sah. Ya. Ya. Ada puasa 30 hari lah. Sebagian ulama, ya. Setiap malam. Malam juga. Itu siam. Fala siam. Masya yang tak berniat. Malam hari nak ada puasa baginya. Sebagian ulama, mana Tuhan mau ditutup. Kalau Sultan waktu ketik di ajan mandi. Cikgu ya. Ya. Nawa itu. Saumagadin. An-adai. Ya. Fardisahri. Ramadhan. Itu. Itu doa itu, Jo. Sebelum sulat terawih. Kalau Sultan katika makan sahur. Makan sahur ya. Ya. Kan jago jam 3 pagi siang itu. Nah. Ajan di mandi. Awak berdoa dulu nak. Saumagadin. Saumagadin. Itu doa nak makan sahur. Doa muda aku. Ya. Ya. Niat di hati. Niat tadi itu. Niat di hati itu. Tak perlu dilapaskan. Tapi. Ketika lah. Awaklah makan sahur. Awaklah berdoa untuk puasa. Awaklah tahu. Faham besok awak kepuasa. Maka itulah dianggap niat. Ya. Artinya. Niat kau. Taklah. Menjadi syarat. Untuk dilapaskan. Kalau dilapaskan. Boleh. Awak puasa besoknya. Ya. Itulah niat. Puasa besok. Ngatakanlah dia. Mengerti. Untuk hanya makan ini. Itulah berniat. Ya. Kalau sekiranya disyaratkan. Awak harus berdoa. Kau lupakan niat. Tidak dipuasa dah. Ya. Lepaskan. Lepaskan. Kan ada. Nabi katika kau pulang ke rumah. Kau nak di luar ramadhan rumah. Ada makan. Makanan. Istriku. Cik. Ada masak. Lebih baginda. Ya kan. Kalau itu. Puasa dah dulu. Kalau itu. Bukan itu. Pemahaman hadisnya. Ya. Itu. Pemahaman hadisnya. Itu berhubungan dengan puasa sunat. Puasa sunat. Jadi kalau puasa sunat. Bolehlah niatnya. Pagi hari. Saya lagi. Alumaisi. Pagi hari. Oh itu ya. Jadi beda. Niat puasa sunat. Puasa wajib itu beda. Kalau puasa wajib. Niat itu harus di malam hari. Atau ketika sahur. Kalau puasa sunat. Tidak disyaratkan. Niatnya. Di malam hari. Contoh. Nabi. Pernah tadi. Tadi. Suatu pagi. Batanya Nabi kepada istri beliau. Ya. Lihatlah. 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 Kalau begitu. Kita puasa. Itu. Puasa sunat. Puasa sunat. Mulia dalam baik. Niatnya. Ya. Saratnya apa. Alun makan dan minum. Sari mialah. Ya. Itu. Cuma. Makasih Sultan tadi. Soal niat tadi itu. Ya. Nabi. Nabi. Adulah. 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 Puasa sunat. Adulah. 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 Adulah pagi itu. Artinya sehari itu. Adulah ada makan beliau. Bayangkan. Masya Allah. Kalau ada makan. Kalau ada makan. Ada kayu yang dikapiang kan. Utang. Ya. Nabi. Ya. Wanallah. Jadi itu memang. Baru ilmu-ilmu tentang puasa. Ya. Rukun puasa. Baniyai. Kemudian. Imsak. Menahan sekalunan membatalkan. Membatalkan. ya segala yang membatalkan dan membatalkan dan membatalkan dan membatalkan dalam kalender di masjid menahan diri dari segala yang membatalkan dan membatalkan dan membatalkan dari terbit sampai sampai terbenam matahari itu yang menahan tadi di kampung sultan lain imsaknya korang kampung sultan juga nyumbun di orang ini masjid iya imsaklah masuk ceknya berhenti lah makan lagi baru pencet malangnya pun itu aja baru sudah itu azan jadi dengan imsak mulai waktar bapak sucik buya tadi itu ketika menunggu siaran orang yang membuat imsak itu atau orang yang azan? azan jadi ketika azan sebuah maka disitulah tidak boleh makan dan minum itu adalah imsak jadi artinya tidak perlu seorang imsak kemudian baru azan tapi yang berasa itu mungkin sampai di situ wakar manusia baru sampai itu pemahamannya imsak oleh kemudian baru azan ya tapi bukan berarti itu adalah wajibnya imsak menahan itu ketika ini menyebut tadi tetapi dia tahu tetapi begitu lama ilmu tersebar bahkan maka sucik sultan dari ketek-ketek sultan itu aja kini lelaskan orang itu anak sultan macam itu saja baru kan dia calik setiap imsak keah pasti ada waktu imsak mereka tidak pakai itu pokoknya apa kata nabi kepada sahabatnya ketika wakulu wasyrabu makan dan minumlah sampai kamu mendanga azan abdullah bin maktum azan abdullah bin maktum adalah azan yang kedua azan sebuah yang kedua azan ketika masuk nyawa itu itu sebuah terbit fajar itu tiba makan dan minumlah kamu sampai berakhirnya atau sampai mendanga sebagian atau kan fikir itu kadang bisa sampai mendanga atau sampai selesai azan abdullah bin maktum aku memang fikir malah ibu ya sampai nyawa awalnya menahan itu sampai habis suara azan ya habis suara azan jadi selagi ada suara azan itu orang makan dulu bisa makan bersyukur wak suruh orang azan agak panjang kalau wakulu sampai mendanga azan ya waduh jadi itu dan itu adalah kemudahan andaika tu wakulu sahur wak jam 3 kemudian tu waktu wak mengantuk wak lagi ya lalu wak kan bertambah 2 jam wak waktu menahan wak tu latih benda wak puasa nak 3 wak lagi jam puasa wak ya 5 wak lagi jam jadi wak lagi ya wak tambah wak puasa makanya sadaqah rasulullah dengan disunnahkan mengakhirkan makan sahur ya tiba di buku di segera kan masuk ke buku langsung tiba di sahur di akhir akhir wakatu jalan akhir wakatu ya apa gunanya itu supaya wak segar kalau 2 jam wakatu mulai menahan ke masuk atau 3 jam kan bertambah wakatu wakannya pasu ya aturan kacu kuit minyak sampai saja setengah hari lebih lebih dan terakhir juga jadi setelah wak ya kalau di panjang wak tanya wak kegiatan wak kegiatan wak ya dan nunggu wak ya mengaku harus makan sahur wak ya mengaku harus makan sahur ya sampai kok sedang lama lalu ya ya apa jago itu wak atau kok nak makan sahur wak ya yang pertama membedakan puasa wak je puasa orang agama lain Yahudi Nasrani puasa lah tapi tidak ada makan sahur dah oh itu adalah muka lafah namun untuk menyisihi agama lain dalam puasa ya yang kedua tasaharu fa inna fi sahur yi barakah bersahur lah kalian kesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan cuba mungkin aja kalau nak sahur tidak lama tidak lain bantu sehingga jawabannya jambah lalu 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 walaupun awak hanya meneguk seteguk air ya itu lah dianggap sahur oh lah dianggap itu sahur ya tidak mesti sahur ya kalau model itu itu harus makan sekanyang-kanyang jadi awak jangan latih awak siang jambah lalu robot jambah lalu jambah lalu kalau terlalu kanyang banyak lah sahur lah kalian walaupun hanya dengan meneguk seteguk air itu seperti yang nabi kan itu banyak sayağint makan sahur di dalam sahur itu ada gizi ada penting ada kekuatan keberkahan walaupun naya putih ada gizi aksa Kalau anda tidak mahu makan si, anda makan putih dengan kopi, teh, susu. Ada masalah untuk manjur kekuatan. Jadi, sahur itu tidak akan makan kanyang. Keceh orang lain juga, misalnya minum putih, ada berakat. Bahan berakatnya, diminum dengan badan. Rupanya sahur anda begitu saja. Keceh orang lain juga berkah. Kadang-kadang orang tidak mengerti berkah. Kalau di sahur ini berakat. Faham juga kan? Kemudian sahur itu siar. Kalau makan sahur itu, susana hati itu lain. Beda juga. Kalau makan, kalau tidak hari berlepas, makan jam setiap, itu tidak lama. Tapi dengan adanya sahur tadi, ada susana hati yang berbeda. Hati itu melaksanakan sahur itu adalah nilai ibadah tadi. Kalau kita cuba lagi jaga, jam 3 makan itu tidak selera. Kurang selera saja. Tapi kalau makan sahur, insya Allah. Saya lihat jam dalam jam 8 itu, anak 2 itu hilangkan. Semangat itu, saya mengaik saja dua-dua. Ya, itu adalah berkah sahur itu. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Terima kasih.